Ya, hubungan Amerika Serikat dan Iran memanas pasca serangan AS ke Baghdad yang menewaskan pimpinan militer Iran, Qasim Soleimani. Hal ini memicu kekhawatiran publik mengenai Perang Dunia Ketiga karena keterlibatan sejumlah negara ke masing-masing pihak. Lalu, apa dampaknya bagi Indonesia? Nah, ketegangan Amerika-Iran yang berlarut bisa menyebabkan defisit migas Indonesia ini kian melebar. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir pasca serangan terjadi, harga minyak dunia ini terkerek naik dan seperti diketahui harga minyak acuan dunia ini meningkat menjadi di atas 70 dolar AS per barel sejak Senin tanggal 6 Januari lalu. Dan harga minyak acuan AS West Texas Intermediate juga naik di kisaran 63 dolar per barel. Dan kalau kita bisa lihat secara lebih spesifik, dengan meningkatnya ketegangan AS dan Iran, ini beban subsidi BBM dan tarif listrik ini bakal bengkak di awal tahun. Pasalnya, asumsi harga minyak mentah acuan RI di APBN 2020 ini sebesar 63 dolar AS per barel. Ini jauh lebih rendah dari harga acuan global yang sudah mulai menanjak naik. Ini bisa membuat harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan DEX yang diturunkan ini kembali mengalami penyesuaian alias kenaikan. Kekhawatiran timbulnya perang akan menahan aliran modal asing masuk ke negara berkembang, termasuk ke Indonesia. Ini pasti bakal berdampak negatif terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan sekaligus nilai tukar rupiah. Investor cenderung main aman, misalnya membeli dolar AS atau harga emas. Indikator ini terlihat dari naiknya harga emas dunia sebesar 3,5% dibanding pekan lalu, menjadi 1.572 dolar AS per ons dan dolar indeks menguat 0,85% dalam sepekan terakhir. Dan akhirnya ini yang harus diwaspahai adalah harga BBM dan listrik ini beresiko naik, daya beli merosot, rupiah melemah, investor menyimpan di aset aman, dan kinerja ekspor maupun investasi kian berat.